Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat youtuber semua, kali ini kita akan kembali ke tutorial simpul Macam-macam cara membuat simpul jala ikan Tapi sebelum ke video, alangkah baiknya like dulu channel ini, komen, dan subscribe Kalau sudah, langsung saja ke video Nah, begini teman-teman ya, cara membuat simpul Ini untuk yang pertama Simpul cepat yang sering digunakan Memang agak melorot, tapi ini lebih cepat Nah seperti ini teman-teman ya, cara membuatnya Video ini sengaja, nah saya skip-skip Supaya lebih jelas Nah seperti ini teman-teman ya, tampilannya Kita lanjut Ke cara yang kedua Kita buka dulu Nah seperti ini teman-teman ya Ini untuk cara yang kedua Simpul cepat Tapi tidak melorot Kita putarkan Arahnya dari dalam Keluar Nah seperti ini teman-teman ya Coba diperhatikan Kita putarkan Kita putarkan Kita putarkan Kita masukkan ya Nah ini contoh Simpul cepat Tidak melorot Ini untuk yang kedua Nah seperti ini Tampilannya Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga Bisa mengikuti Kalau ada yang kurang jelas ya Atau mau request Silahkan tulis di kolom komentar Kita lanjut ya Ke pembuatan simpul yang ketiga Nah Simpul yang ketiga ini Datangnya Dari dalam ya Kita corok Kita atau masukkan Cobanya dua kali Coba diperhatikan Nah seperti ini teman-teman ya Nah kalau sudah Kita ikat Iya Nah ini Simpul yang ketiga Simpul ini juga banyak digunakan Terutama Buat Membuat net poly Ya teman-teman Kita lanjut ya Ke pembuatan simpul Yang keempat Nah seperti ini teman-teman ya Cara membuat simpul yang keempat Kita masukkan Coba diperhatikan ya Kita ikat Kita ikat Nah seperti ini Ya Nah simpul yang keempat ini Sering digunakan Untuk pembuatan jaring ya teman-teman Kita lanjut Kita lanjut Ke simpul yang kelima Nah Kita masukkan dulu Coba diperhatikan ya Kita ikat Yang di bawah Lalu kita ikat Yang di atas Nah seperti ini teman-teman ya Ini untuk Pembuatan simpul yang kelima Simpul ini sering digunakan Untuk memasang Bandul Masang bandul ya teman-teman Bandul jala ikan Kita lanjut ya Kita buka lagi Lanjut ke Cara pembuatan simpul Yang ke enam Nah begini teman-teman ya Kita masukkan dulu Cobanya ya Setelah itu Kita ikat Dan double ya teman-teman Nah seperti ini Kita masukkan ke sebelah Nah jadinya Seperti ini teman-teman ya Ini udah gak melorot Simpul yang ke enam ini Cocok Untuk Membuat net Net poly ya teman-teman Kita lanjut lagi Ke cara simpul yang ke tujuh Kita buka ya Nah Seperti ini ya teman-teman Cara membuat simpul Yang ke tujuh Kita masukkan dulu Satu kali Kita pegang ya Nah seperti ini Kita ikat Langsung dua kali ya teman-teman Mengikatnya Nah seperti ini Simpul yang ke tujuh ini Sering digunakan ya Bukan sering Banyak sekali yang digunakan Pada jaring arida Jaring arida Mengikatnya seperti ini Kita buka lagi Lanjut ya Ke pembuatan simpul Yang ke delapan Nah seperti ini teman-teman ya Pembuatan simpul yang ke delapan Tolong diperhatikan ya Tolong diperhatikan ya Nah Seperti biasa Kita putarkan Tapi setelah itu Atasnya Kita ikat lagi Nah ini cara Membuat simpul Yang ke delapan Cara ini Sering banget Digunakan ya Simpul ini Untuk pembuatan Jala Yang senaranya Ukuran besar Supaya Tidak melorot Hasilnya Seperti ini teman-teman ya Kita buka lagi Kepembuatan simpul Yang ke sembilan Tolong diperhatikan ya Nah begini teman-teman Cara pembuatan simpul Yang ke sembilan Kita masukkan ya Jarumnya Satu kali Kita double Satu kali lagi Sudah dua kali ya Kita ikat Double dua kali ya Teman-teman Nah seperti ini Nah masuknya Kesini Ya Begini teman-teman ya Hasilnya Ini untuk pembuatan Simpul Yang ke sembilan Tidak akan melorot ya Simpul ini cukup kuat Sering banget Sering banget Digunakan Kebanyakan Buat net Bola poli Kita buka lagi Kita lanjut Masuk ke Pembuatan simpul Yang ke Sepuluh Lanjutnya teman-teman Lanjut ya teman-teman Nah seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini Hasilnya Maksimal Ini sering banget digunakan Para pembuat jala Simpul ini efektif ya Tidak melorot Kita lanjut ya Kita buka lagi Ke cara Pembuatan simpul Ke Sebelas Nah seperti ini Teman-teman ya Ini Cara Pembuatan simpul Yang ke Sebelas Datangnya Dari Atas ya Bukan dari dalam Kedalam Kita putar Kita masukkan Satu kali lagi Nah seperti ini Teman-teman ya Simpul ini Sering banget Digunakan Untuk membuat jala Dari Benang Nah seperti ini Cara membuat simpulnya Terima kasih Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video Tutorial jala ikan Selanjutnya Tidak Dari Tidak 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 Dari